Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Brando TVRI Bengkulu, bersama saya Kul Anasrullah dan narasumber kita pada sore hari ini. Kita beralih melanjutkan perbincangan kita sore hari ini kepada Pak Ros Divahlupi, selaku manager administrasi dan keuangan Perum Bulog sendiri. Nah, peranan dari mungkin kepanjang tangan juga dari pemerintah, dari Perum Bulog sendiri seperti apa melihat dampak atau kenaikan dari harga beras itu sendiri? Kalau dari sisi Bulog kan kita bicara ketahanan pangan maka kita bicara tiga pilar yang seperti yang tadi disampaikan. Dari sisi ketersediaannya, terus dari sisi keterjangkauan dan stabilisasinya sendiri gitu kan. Maka dari sisi ketersediaan Bulog sendiri kan sudah mengupayakan untuk pengadaan sendiri gitu ya, untuk stok yang kita miliki sebagai operator dari pengelola cadangan pangan pemerintah dalam hal ini beras gitu ya. Bulog berupaya untuk melakukan penyerapan terhadap beras yang ada di petani gitu kan. Itu yang pertama, yang kedua dari sisi keterjangkauan dan stabilisasi, terus saja Bulog sampai dengan saat ini juga terus menggelontorkan operasi pasar gitu ya, supaya harga itu bisa stabil dan masyarakat juga terjangkau dalam melakukan pembelian beras. Itu saja juga dengan melakukan tugas-tugas yang diberikan pemerintah seperti bantuan pangan yang sampai dengan saat ini udah kita lakukan gitu ya untuk tiga bulan dari September, Oktober, dan November. Untuk alokasi September, Oktober, dan November. Terus kita lakukan. Jadi, untuk bicara ketanganan pangan, maka tadi itu. Dari sisi ketersediaannya, dari sisi keterjangkauan dan stabilitas harganya sendiri. Saya rasa dari sisi kurum Bulog, itu terus kita lakukan. Berusaha untuk mengoptimalkan juga ya program-program yang sudah ada dan membantu untuk masyarakat yang terkena dampak dan dari kenaikan harga itu sendiri. Oke, baik kita beralih sekarang ke Pak Anzori Tawakal nih, selaku akademisi. Melihat bahwa dampak-dampak yang kita rasakan itu akan berpengaruh juga kepada kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan harga-harga barang lainnya juga gitu kan. Melihat bahwa kenaikan ini artinya kita tidak bisa menutup bahwa inflasi akan selalu naik gitu kan. Sedangkan mungkin gaji ataupun tunjangan dari masyarakat Indonesia juga belum setara nih, belum berjalan lurus juga. Dari sana Bapak menanggapinya atau cara mengantisipasinya untuk masyarakat sendiri seperti apa? Oke, memang ini sudah pasti ya. Kalau ada kenaikan dari satu bahan pokok itu akan berpengaruh terkait dengan inflasi. Nah, data nasional year on year inflasi kita untuk bulan Agustus kita lihat itu masih di 3,40% year on year. Tapi data month to month untuk bulan Agustus kemarin kita untuk nasional itu minus 0,02%. Artinya terjadi deplasi, tapi untuk beras itu inflasi nomor 3 setelah rokok listrik di bulan Agustus. Nah, Bengkulu itu deplasi juga minus 0,07%. Artinya apa ini? Artinya kita melihat kejadian Agustus itu kan laporan inflasi di bulan Juli. Nah, sekarang kenaikan tertinggi itu kan di bulan September sekarang. Nanti di laporan BPS akan terlihat dampak dari kenaikan harga beras ini mungkin dia penyebab inflasi nomor 1 atau nomor 2. Yang pertama untuk bulan kemarin itu adalah rokok listrik. Nah, dia juga akan menyebabkan pangan-pangan lain juga akan naik. Artinya otomatis apa yang sampaikan Pak Jekat tadi betul. Satu komunitas saja karena beras ini dia konsumsinya itu sangat besar. Setiap manusia, setiap orang kan. Jadi kebutuhan kalau Pak ini tadi bolok mengatakan bahwa dari sisi ketersediaan tidak ada masalah, tetapi dari sisi distribusi itu masih perlu kita pertanyakan. Dari sisi stabilisasi harga perlu kita lihat. Maka betul jangka pendek solusinya adalah operasi pasar. Artinya TPD, tim pengendali inflasi daerah, apakah tingkat provinsi, apakah tingkat kabupaten kota, harus melakukan operasi pasar bersama dengan sisi pengan untuk melihat sampai sejauh mana harga tadi kenaikannya. Nah, rata-rata kalau kita lihat sekarang kenaikan harga beras di Bengkulu atau di Nasional itu 6%. Nah, kalau tadi harganya katakanlah KET berapa sekarang di Bengkulu? Hege kita? 11.500. 11.500. Ya, betul lah, sekitar 6.000 kan. Kalau apa namanya, kenaikannya 6% kan. Berarti 6% kenaikan. Ini akan berkumulasi kepada inflasi nasional ataupun daerah, baik itu year on year maupun month to month. Nah, otomatis tadi terkait dengan daya beli masyarakat. Nah, kita lihat di bulan Agustus saja, daya beli masyarakat itu sudah sangat kecil. Artinya deplasi, artinya tidak ada daya beli, bukan inflasi. Nah, idealnya kalau menurut teori, inflasi itu ideal apabila terjadi angkanya itu 3 plus minus 1. Jadi di angka 4, kemudian maksimalnya, kemudian di angka 2. Nah, sekarang untuk month to month minus Bengkulu 0,07%. Nasional minus 0,02%. Artinya sudah ada ketidakmampuan masyarakat untuk berbelanja. Artinya apa? Gaji, tadi yang misalnya katakanlah misalnya Bung Anas gajinya 5 juta untuk membeli beras berapa rupiah, akan mengambil konsumsi lain, karena menutup. Itu teori seperti itu. Artinya berkumulasi terus. Nah, kalau rentang waktunya sampai 6 bulan ke depan, bisa dibayangkan. Month to month saja artinya tadi deplasi. Nah, ini juga sama dengan akibat inflasi. Deplasi itu juga sama. Kayak orang, kalau kita ini kan Pak AJK, kayak tekanan darah. Tekanan darah terlalu tinggi, 200 lebih tidak bagus. Terus tekanan darah rendah juga bisa menjawabkan orang pingsan. Nah, ini sama. Itu analoginya dari kondisi inflasi. Artinya, bagaimana kita kembali bisa menciptakan titik keseimbangan ekolibrium antara supply and demand tadi terjadi apa namanya. Ini sama, jadi supply berasnya ada, kemudian demandnya ada. Nah, supply juga banyak, tetapi tidak ada yang beli. juga tidak bagus. Nah, ini harus diatur analis-analis terkait dengan perberluasan ini. Banyak sudah di pemerintah, sudah tidak ada ini. Nah, tinggal dari mana mulainya dan kapan mulainya. Kemudian kebijakan yang kepeneknya tadi, operasi pasar, oke. Tetapi, untuk tahun depan, untuk beberapa tahun ke depan, sudah harus berpijak dari kondisi saat ini. Karena parabel musim kering atau kemarau ini kan pasti terjadi setiap tahun. Tahun ini terjadi anomalian yang biasa karena langina. Ya kan, hujannya lama gitu. Biasanya di bulan-bulan September ini sudah hujan, tapi belum. Nah, ini berdasarkan ramalan BMKG itu katanya masih dua bulan lagi. Nah, artinya terjadi petani akan melakukan evaluasi terhadap musim tanamnya. Kan, ini otomatis cadangan beras kini kita, panen-panen rayanya juga akan bergeser. Nah, artinya tadi yang saya sampaikan di awal, kesempatan emas bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali strategi ketahanan pangan kita dari sisi hulunya. Nah, tadi sudah katakan teknologinya sudah dikuasai semua dari sisi budidaya Taman Padi ini. Mau menghasilkan 6 hektare, menghasilkan berapa hektare. Dengan bibit unggul, paritas unggul, ditambah dengan pupuk. Dan, nah ini persoalan kita. Apa tuh? Petani ketika panen raya pada saat, nanti saat musim hujan, nah, bulog harus menjamin harga di tingkat petani. Supaya mereka mau nanam lagi. Ini persoalan kita, tidak ada jaminan kepastian harga ketika mereka panen raya. Saya, karena mantan birokrasi tahu persis, alasannya macam-macam. Kadar air, kemudian macam-macam lah. Nah, ini artinya, betul saya setuju tadi, penyuluh, kemudian kelompok-kelompok tani. Nah, dalam ini tanggung jawab Kementerian Pertanian. harus betul-betul mendorong, mendampingi petani, mulai dari nanam, kemudian proses sebelum panen, pasca panen, sampai ke pemasarannya. Harus dilindungi, baru petani mendiri. Siap ya, tidak ada berpikir lagi. Pokoknya, habis ini kita tanam lagi, habis ini kita tanam, gabah kita langsung dibeli oleh Pak Bulog. Nah, ini pertanyaan, apakah Pak Bulog siap untuk pada saat panen raya nanti? Nah, karena begini, masyarakat awam ini tidak mau dibohongi. Sekali mereka dibohongi, tidak mau lagi, tidak percaya lagi. Nah, itu Pak Bung Anas yang jawabnya. Nah, ini persoalan kita. Saya 30 tahun di lapangan, selalu persis, mendampingi kelompok tani, mendampingi kelompok nelayan. Karena kita anjurkan, atau ini kan dorong mereka untuk berproduksi, apakah itu jenis padi, buah-buahan, sayur-sayuran. Lihat aja, sayur-sayuran kita dicurup. Pada saat musim panen raya kol, itu jadi bola kaki, bola di lapangan, karena tidak ada harga. Nah, ini menjadi PR semua, bukan hanya beras saja. Jadi, sistem rantai pasok, semua komoditas pertanian ini harus dijamin oleh pasar sistem rantai pasok yang seperti apa. Siapa yang terdepan? Operasionalisinya bulog bersama badan ketan pangan. Ditambah dengan pengawasannya. Ada Satgas Pangan, ada Ombudsman. Dan kepala daerah harus bikin kontrak. Bupati, wali kota, katakanlah gubernur. Jangan hanya pada saat mau jadi saja, saya berpihak pada petani. Ini persoalan kita. Betul, kata Pak. Kayaknya tadi, hanya jualan-jualan di awalnya saja. Setelah jadi, tidak lagi memikirkan masalah orang-orang yang menanggung.